selamat datang di pengentau.com kali ini saya akan mereview sebuah gamepad yaitu sytech 7700 f dan sytech 7700 f1 dua gamepad ini adalah gamepad telescopic yang didesain seperti joystick karena terlihat jelas memiliki hand grip seperti joystick pada umumnya keduanya sama-sama memiliki tiga lapis struktur peregangan jadi saat smartphone diletakkan dalam gamepad rasanya sangat kokoh dan nyaman ukuran peregangannya adalah 78 mm sampai 160 mm di bagian tengah terdapat alas metal dari bahan stainless steel sheet lembaran metal stainless yang membuat desain gebetnya semakin kokoh di bagian samping juga terdapat bantelan karet untuk meminimalisir sisi smartphone lecet ketika dimasukkan dalam gamepad tidak hanya itu saja tombol kedua gamepad ini terasa lebih enak jika dibandingkan dengan semua gamepad IPK yang pernah saya review bisa dilihat jika saya menekan buttonnya tidak goyang dan suara klik-klik itulah yang membuat saya menilai tombol buttonnya lebih baik dari gamepad IPK yang pernah saya review kedua gamepad ini masih menggunakan micro USB dan mempunyai kapasitas baterai 380 mAh pada saat di charge LED yang berlogo petir tidak dapat menyala padahal saya karena LED ini adalah indikator pengecasan yang akan menyala namun malah ada lampu LED tepat di bawah port micro USB lalu apa yang membedakan kedua gamepad ini selain daripada warnanya yang pertama adalah tombol mode untuk Syitech 7007F memiliki tombol mode dan home untuk kombinasi mengkoneksikan smartphone yang mana menyimpan beberapa data mapping di dalam gamepadnya tombol mode digunakan untuk menyalakan gamepad sedangkan home untuk memilih mode game button start dan select dilah beli dengan jelas kemudian Syitech 7007F1 memiliki tombol fungsi Android dan iOS kombinasi modenya juga lebih sederhana namun button start dan select dilabeli dengan new dan edit ketika saya cek di gamepad tester fungsinya sama seperti button start dan select jumlah total tombol kedua gamepad ini adalah 18 atau 25 jika bisa dihitung pada masing-masing gerakan untuk gamepad Syitech 7007F ini memiliki 4 data mapping game yaitu Arena of Valor, PUBG Mobile, Mobile Legends dan Knaip World mapping data ini dapat diaktifkan dengan cara berbeda dengan cara berbeda dan mempunyai tanda LED yang berbeda juga langkah pertama untuk mengaktifkan adalah tekan tombol mode sampai LED nomor 1 bergedip data pertama adalah game Arena of Valor tekan D-pad atas plus home lalu buka bluetooth smartphone dan koneksikan tunggu sampai LED 1 akan berhenti bergedip data kedua adalah game PUBG Mobile tekan D-pad kanan plus home lalu buka bluetooth smartphone dan koneksikan tunggu sampai 3 LED nomor 1, 2 dan 3 menyala tunggu sampai 2 LED nomor 1 dan 2 menyala tunggu sampai 2 LED nomor 1 dan 2 menyala data ketiga adalah game Mobile Legends tekan D-pad bawah plus home lalu buka bluetooth smartphone dan koneksikan tunggu sampai 3 LED nomor 1, 2 dan 3 menyala data keempat adalah game knife out data keempat adalah game knife out tekan D-pad kiri plus home lalu buka bluetooth smartphone dan koneksikan tunggu sampai 4 LED nomor 1, 2, 3 dan 4 menyala button konfigurasi pada mapping ini sudah tersedia dalam manual bisa kalian lihat pada kolom deskripsi walaupun sama ketika saya mencoba untuk kombinasi tombol mode pada gamepad cytec 7007 F1 fungsi tersebut tidak terdeteksi dan tidak bisa digunakan selain itu kedua gamepad ini memiliki mode untuk ios, android mode dan standard mode untuk android mode bermain game secara direct play tanpa mapping hanya bisa di tag pada game PUBG Mobile walaupun ada beberapa menu mapping data yang saya sebutkan itu sayang sekali semua tidak berfungsi sedangkan untuk standard mode bisa digunakan dengan normal mampu mendeteksi exit input dan direct input fungsi tersebut menjadi nilai lebih karena saya menggunakan gamepadnya untuk bermain game di PC grip atau handle seperti joystick membuat saya sangat betah menggunakannya untuk bermain game kondisi ini tidak saya temukan pada gamepad IPK yang kebanyakan handle gripnya terasa flat sedangkan gamepad ini memiliki handle grip seperti joystick namun berbentuk teleskopik bentuk tersebut menjadi nilai tambahan karena ketika saya bermain game di PC rasanya saya bermain menggunakan joystick nyaman dan tidak mudah capek kedua gamepad ini memiliki warna merah biru untuk 7700F dan warna hitam doff untuk 7700F1 warna yang doff ini menurut saya lebih bagus ketimbang warna glossy overall gamepad ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang suka bermain game dengan smartphone dan yang paling saya rekomendasikan adalah untuk bermain game PES 2020, Viva 2020, NBA Live, Gangster Las Vegas dan tentunya Asphalt 9 kedua gamepad ini memiliki direct play yaitu untuk bermain PUBG Mobile ada pun tombol untuk kombinasinya saya taruh di link deskripsi terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati